Keteladanan, kalau saya gambarkan begini, ajaran yang bagus tanpa keteladanan, seperti sayur tanpa garam. Kelihatannya bagus, kelihatannya enak, sedap untuk dimakan. Tetapi ketika kita makan sayur itu, ketika kita makan menu itu, rasanya gak enak, hambar. Demikian dengan keteladanan, ada banyak orang bisa mengajar, atau mungkin kita mendidik anak kita, mengajar anak kita. Tapi kita tidak melakukan apa yang kita ajarkan. Di dalam Matthew 23 dan 24, berkata demikian. Celakalah kamu, hai alih-alih taurat dan orang-orang farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum taurat, kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu, pemimpin-pemimpin buta. Nyamuk kamu habiskan dari dalam minumanmu. Tetapi unta yang di dalamnya, kamu telan. Itulah keteladanan. Penting sekali. Keteladanan itu sangat erat kaitannya dengan lawan katanya, yaitu kemunafikan. Ketika kita mengajarkan sesuatu, dan kita tidak menghidupinya. Maka yang tercipta adalah kemunafikan. Dan kemunafikan itu akan melukai orang lain. Kemunafikan itu akan membuat orang lain akhirnya menjadi hambar dengan sebuah ajaran yang benar, sebuah ajaran yang mulia. Tanpa keteladanan, ajaran dan didikan itu akan menjadi sia-sia. Dan yang kedua begini, keteladanan itu memiliki kekuatan. Kekuatan itu apa? Mengarahkan dengan jelas. Ribuan perkataan benar, ribuan nasehat yang baik. Tanpa keteladanan, semuanya seperti sayur tanpa garam. Hambar. Keteladanan itu akan menolong orang menjadi jelas. Keteladanan itu akan menopang seluruh ajaran-ajaran yang benar. Akan menopang ajaran-ajaran atau nasehat-nasehat yang mulia. Jadi penting sekali, keteladanan itu seperti cermin. Menggambarkan realita yang ada dari setiap para pengajarnya. Menggambarkan orang itu seperti apa adanya. Itulah keteladanan. Mari kita memberikan, menyatakan keteladanan Kristus dari kehidupan kita. Di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan. Di mana saja kita berada, kapan saja waktunya. Teladan Kristus harus kita nyatakan. Itulah mission in action. Semangat!